Prerekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang berlangsung 6 jam pada Kamis 2 November Saat itu terlihat Yosef dan kedua anak tirinya masuk ke dalam rumah tersebut Namun tak terlihat ada tersangka lainnya Danu sendiri berada di luar rumah atau garasi mobil Keberadaan Mimin dan dua anaknya menjadi pertanyaan publik Pasalnya warga tak melihat adegan yang dilakukan para tersangka saat berada di dalam rumah Ternyata Mimin dan dua anaknya yang menjadi tersangka mendatangi Paul Dajabar untuk melakukan wajib lapor Hal itu terungkap oleh tim pengacara ketiga tersangka Asep Risnander Ia menyebutkan ketiga tersangka itu wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis Ia mengatakan kliennya dimintai penyidik untuk mengambil sampel atau DNA Hal itu dilakukan guna memeriksa keterkaitan antara ketiga tersangka dengan darah yang ditemukan di mobil penyimpan mayat korban Terima kasih telah hari Jangan lupa untuk masuk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!